Assalamualaikum teman-teman kembali lagi di channel aku di seputar facebook Nah di video kali ini aku mau sharing tentang konten tidak asli ataupun KTA Karena banyak banget yang bertanya kenapakah aku mendapatkan KTA ataupun konten tidak asli Padahal konten aku asli tidak menggunakan musik juga tidak menggunakan filter Kenapa aku kena pelanggaran konten tidak asli Oke teman-teman disini aku bakalan bahas tentang ini Untuk itu buat kalian jangan kemana-mana Simak video ini sampai habis full durasi agar kalian paham step by stepnya Memang kalau misalkan kita itu kena pelanggaran Dan sekarang itu tidak ada keterangan lagi di kotak masuk dukungan ya teman-teman Tidak seperti sebelum-sebelumnya Kita itu diberikan peringatan terlebih dahulu Kalau misalkan akun kita itu terdeteksi tidak memenuhi syarat kebijakan monetisasi konten Oke teman-teman ini adalah tampilan dari kotak masuk dukungan Apabila kalian ada peringatan disini bakalan tertulis seperti ini ya Dan apabila tidak ada peringatan disini bakalan kosong Sedangkan ini di bagian rekomendasi profil Nah kalau misalkan kalian ada peringatan di rekomendasi profil tampilannya seperti ini ya teman-teman Konten yang ditandai itu kalian tinggal klik aja ke lola konten Nanti kalian dikasih tahu konten manakah yang memiliki peringatan dari FB Yang tidak bisa direkomendasikan Nah itu kalian hapus aja ya teman-teman Karena itu mempengaruhi akun Facebook kalian Kebetulan kemarin aku mendapatkannya ya teman-teman di foto bukan di video Kalau tidak salah aku posting itu menunjukkan pertanyaan ya teman-teman Ataupun pilihan yang tulisannya kalian pilih mana View dikit dolar melejit atau Nah itulah teman-teman aku lupa intinya pertanyaan seperti itu Lalu aku klik di kelola konten dan aku hapus konten tersebut di teman-teman Ataupun foto tersebut Dan kalau misalkan kalian klik rekomendasi profil Tidak ada keterangan apapun ataupun peringatan apapun Tampilannya akan seperti ini ya teman-teman Direkomendasikan disitu tertulis di bawahnya status profil dan monetisasi Disini tidak ada keterangan apapun yang intinya itu benar-benar aman Oleh karena itu kalian jangan sepelekan peringatan dari Facebook ya Maupun monetisasi terbatas Setelah aku selidiki ya teman-teman Kalian itu sering terkena PKM Ataupun konten tidak asli Tapi kalian tidak tahu nih apa penyebabnya Di kotak masuk hubungan tidak ada keterangan Bahwasannya kalian melanggar kebijakan Di rekomendasi profil itu juga tidak ada pelanggaran Ya teman-teman tapi kalian tiba-tiba Lagi buka dashboard Itu ada keterangan konten tidak asli Nah disini aku bakalan kasih tahu Untuk teman-teman yang sering upload konten yang sama Ataupun video yang sama Misalkan nih kalian itu menggunakan aplikasi TikTok Ataupun kalian menggunakan aplikasi lainnya ya teman-teman Tapi kalian tidak menyadarinya Ataupun tidak nge-nge gitu ya teman-teman Pada saat kalian upload konten tersebut di TikTok Lalu kalian upload lagi konten tersebut di Facebook Itu kan bisa dibilang konten tidak asli ya teman-teman Walaupun itu konten buatan kita sendiri Karena pihak Facebook Ataupun aplikasi yang lainnya Mereka itu punya kebijakan Ataupun punya peraturan masing-masing ya Oleh karena itu Ada caranya teman-teman Kalau misalnya kita mau upload video yang sama Di platform yang berbeda Oh ya di konten sebelumnya Aku sudah pernah share Cara upload video yang sama Di aplikasi Facebook dan Youtube ya teman-teman Karena ini ada buktinya Dan aku sebutkan kreator tersebut Nah buat kalian yang memiliki channel Youtube juga Kalian bisa upload video yang sama Tapi ingat ya teman-teman Kalian harus tahu cara mengeditnya Dan kalian wajib tonton dulu video aku yang thumbnailnya Seperti ini ya teman-teman Kalian search aja di aplikasi Youtube Itu dua tips upload video yang sama Di Facebook dan Youtube Kalian bisa tahu kreator mana Yang aku contohkan di dalam video ini ya teman-teman Jadi kalian cari di channel aku Yang thumbnailnya seperti ini Nah untuk pemula Kalian harus belajar editing dulu ya teman-teman Supaya video yang kita re-upload itu Tidak sesuai dengan video aslinya Ada nilai tambahnya Tapi kalau kalian sebelumnya udah pernah Ataupun udah memiliki pengalaman Tentang re-upload konten-konten orang lain Ataupun konten-konten artis Itu bisa kalian coba Oleh karena itu Kalau misalkan kalian upload video dari Facebook Ke aplikasi TikTok Ataupun aplikasi TikTok Kalian buang watermarknya Lalu kalian upload lagi ke Facebook Nah itu Aku jujur belum bisa memberikan informasi Karena aku tidak menggunakan aplikasi TikTok ya teman-teman Memang dari dulu aku tuh Tidak fokus di aplikasi tersebut Memang pernah punya Tapi aku tidak fokus di situ Nah coba kalian ingat-ingat Apakah kalian pernah nge-share video kalian itu Di platform sebelah Ataupun di platform yang lainnya ya teman-teman Oleh karena itu Kalau misalkan ada Silahkan kalian hapus Konten tersebut di Facebook ya teman-teman Lalu kalian Sering-sering live streaming Ataupun kalian sering upload video VOD Itu insya Allah nanti bakalan Sembuh dengan sendirinya Kalau misalkan masalah tersebut Sudah diatasi Misalkan video tersebut sudah dihapus ya teman-teman Ataupun sudah dibersihkan Oleh karena itu Buat kalian sini harus berhati-hati Karena Facebook profesional ini Sangat sensitif banget ya teman-teman Apalagi ini kan masih baru Masih sekitar 2 tahunan lebih Di Indonesia ini ya teman-teman Jadi kita saat ini Jaga akun kita Supaya aman Untuk kedepannya Karena kedepannya ini Kita gak tahu Bakalan ada Kebijakan terbaru lagi Ataupun peraturan terbaru lagi ya teman-teman Sebenarnya konten tidak asli ini Banyak penyebabnya Bisa kalian Meremix video orang lain Langsung gitu ya teman-teman Karena di akun aku yang satunya itu Aku gara-gara Meremix video orang lain Langsung dari Reels tersebut Aku terkena KTA Jadi aku sarankan Buat teman-teman Buatlah video original ya teman-teman Dan jangan Upload lagi di aplikasi-aplikasi Manapun Kecuali kalian itu Sudah punya pengalaman Cara mengeditnya Ataupun kalian Tahu tentang itu Ini gak masalah Tapi kalau kita masih awam Masih baru mulai menjadi konten kreator Lebih baik kalian Jangan Lakukan yang aneh-aneh Kalian upload aja video original Mau itu Langsung ada suaranya Seperti ini Ataupun kalian Rekam suara tersebut ya teman-teman Oke teman-teman Semoga kalian paham Apa yang udah aku sampaikan Tentang konten tidak asli Oleh karena itu Kalian coba ingat-ingat kembali Apakah kalian Pernah nge-share Video yang sama Di platform yang lainnya ya teman-teman Oke itu aja Yang bisa aku sampaikan Semoga bermanfaat Informasi ini Yang ingin bertanya Silahkan komen di bawah Sampai jumpa di video aku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati